Bukan prestasi yang dia, tapi cocok enggak lawan yang di depannya dengan permainan itu, jadi pilihannya akan sangat banyak. Tapi bagi Jojo menghadapi Fabian Roth, ini belum pernah terjadi memang. Dan Fabian Roth sendiri usianya sudah 27 tahun, dan dia pun juga banyak berkiprah di mixed team, atau juga di Eropa ya, bersama dengan Jerman. Dan secara prestasi pribadi, ya memang kita tahu dia menjadi European Junior Championship di daun 2019. Saat itu mengalahkan Mark Caljo dari Belanda. 3-0, Roth sekarang memimpin. Oh kali ini, kita lihat bagaimana Jojo berhasil membreak kesulitannya tadi, kita belum mendapatkan poin, poin yang sangat penting bagi Jojo. Ya, dan memang rally yang cukup panjang ya terus, dari Jonathan Christie di dalam melakukan rally begitu. Ya, lagi-lagi Jojo, coba untuk menjawab setiap pertanyaan tadi. Yang sebetulnya dia harus bisa kembali, kembali di game pertama ini. Sangat tajam tadi dari Jonathan Christie. Oh, baik sekali. Kita lihat Fabian Roth tadi. Dan Jojo sulit untuk mendefensinya tadi. Ya, sudah dalam mover position ya. Ya. Masih bisa mengukur bagaimana dia memiliki permainan. Oh, baik. Oh, semuanya yang sangat baik ya. Boleh lepas sekarang Jojo ya. 5, 10. Diangkat oleh Jojo, dan ini yang ditunggu justru oleh Jonathan Christie. Ketika Fabian Roth memberikan, dan kata kutip, umpan ya untuk Jojo. Betul sekali. Dan sekarang serve dia, 14-13. Oh, baik sekali Jojo. Ke arah tengah tadi ya. Iya. Smash ya. Betul sekali. Waksa begitu senang dengan peringkatan permainan yang diperlihatkan oleh Jojo tadi. Iya, dan memang ini smash yang sangat menyulitkan ya. Walaupun ke tengah begitu. Fokus tidak boleh kehilangan banyak poin di posisi seperti ini. Masuk ternyata. Ya, mudah saja kali ini untuk menyelesaikan poin tadi. Iya, sangat dekat dengan net ya. Sulit melakukan passing. Dan Fabian juga sudah kehilangan posisi ya di sini. Recovernya sulit dia. Pasrah. Jadi kalau di Tunggal ini betul-betul harus. Hapus. Oh. Oh, baik sekali kita lihat. Belum main drop shot yang lepon oleh Jojo. Iya. Bukan smash. Tuh, warin aja katanya. Iya. Jadi kayaknya masih ada yang dipendam ya dari Jojo ini ya. Iya. Pusat Ransia tahu ya Jojo belum bisa bermain lepas gitu. Iya. Ya udah kemarin dipersiapan ya. Ya sudah, mereka sudah punya teknis yang sebegitu tinggi ya. Iya, untuk permainan dunia seperti ini. Ini dia kesempatan. Oh, defense yang baik. Dari Fabian. Out. Jauh. Iya. Mulai lepas. Oh. Ya, challenge. Rot tampaknya meminta ya. Iya, gantian. Kita akan lihat apakah akan berhasil untuk Rot. Tadi Gloria wajahnya tegang banget ya. Yang lain lepan dia serius ya. Kita tunggu ya. Karena memang ini sebenarnya peluang bagi Fabian. Dimana Jojo ini belum bisa bermain terlalu in di tim pertama. Oh, masuk. Tengah kepala satu koknya masuk. Dan akhirnya kita melihat bagaimana Jodatan Christy mengambil game pertama dari Fabian Rot. Kami akan segera kembali untuk Anda. Kita menyaksikan tadi di game pertama. Jodatan Christy mengambil pertandingan dengan 21-18. Dan sekaligus juga perang challenge ya tadi. Cukup banyak challenge ya. Cukup banyak challenge ya. Dan ada yang berhasil yang tidak. Dan Jodatan Christy tadi salah satu challenge-nya sangat berarti. Yang akhirnya bisa membuat dia menangkan pertandingan ya. Iya, di 2018 tadi juga. Tepat itu mengambil challenge ya. Dan sekarang Jojo unggul dengan 3-0. Apakah ini deja vu seperti pertandingan tadi di mix double ya? Iya, setelah lolos pertandingan atau game yang sulit. Game kedua para manusia terlalu lebih relax ya. Betul. Rot di game kedua ini. Ya memang bagi Ripit dan juga Jojo ini kan memang penampilan pertama ya. Jadi memang mungkin tidak mudah bagi mereka. Untuk itu game pertamanya juga selalu berjalan seru begitu. Ya, menghadapi Fabian Roth. Oh, baik sekali Jojo. Kita lihat, Mbak Yuni. Iya. Setengah smash ya. Iya. Memang sekali dia. Itu sebetulnya pukulan yang sebelum dia smash itu yang paling penting ya. Iya. Memancing tadi. Antoni itu kalau kita lihat serang-serang terus ya bermain. Iya. Lebih agresif. Jojo lebih senang untuk memainkan bola terlebih dahulu. Oh, baik sekali kali ini. Kembali kita lihat pukulan penyelang dari Jojo yang mematikan di dua poin terakhir. Betul. Game kedua ini kendali permainan sudah berbeda ya. Jojo sudah bisa mempercepat permainan terus melakukan serangan. Ini yang justru. Oh. Sangat baik. Iya. Sekali tadi. Jojo pun tidak mampu untuk memendung ya. Ya bagi pemain-pemain yang bisa dikatakan kalah kelas ya. Dari pemain lawan ya harus menambahkan. Oh tanggung langsung di smash dengan keras. Memang tantangannya nanti menghadapi Thailand ya. Iya. Bagi Tunggal Putra. Seru. Siapa yang akan turun ya. Iya, betul sekali. Tuh, keras sekali. Jalan-jalan dari Jonathan Christie. Mulai mengeluarkan senjata andalannya sekarang. Bilang akhir di pertandingan di game kedua ini. 17-10. Sepertinya kita melihat memang Fabian ini sudah sedikit menurut kecepatannya. Yang terus digunakan Jojo untuk menyerang. Oh keluar sayang sekali Jonathan Christie. Iya. Ingin terlalu tipis ya. Pinggir begitu. Dan sekuat tenaga ya. Betul. Kita lihat dari motion cam. Iya, ini seharusnya memang angka ya untuk Jojo. Kita lihat. Oh. Wasit. Betul. Karena dia merasa permainannya pun juga sedang tidak terlalu bagus sekarang. Tujuh. Oh silahkan bola yang sangat baik dari Jonathan Christie. Dua kali berturut-turut. Iya. Akhirnya ya. Bisa memutus angka dari Fabian. Dan Fabian pun juga tidak menyangka akan diarahkan ke arah yang sama nih pasti. Betul. Fabian sudah bergerak ke kiri dan diarahkan lebih jauh lagi oleh Jojo. Ya, selesai sudah pertandingan Jonathan Christie. Akhirnya didan. Berhasil mengalahkan Fabian Roth. Dan yang pasti Mbak Yuni ini adalah yang bagus bagi Jonathan Christie. Berhasil lepas dari tekanan tadi di akhir game kedua ini. Dan berhasil mengambil poin-poin penting dan memenangkan pertandingan. 2-0 sementara untuk Indonesia. Unggul atas Jerman. Melalui Rinov dan juga Vita tadi di pertandingan pertama. Dan di pertandingan kedua tentunya melalui Jonathan Christie. Dan setelah ini kita akan menyaksikan di Women's Singles. Dimana Gregoria Mariska Tunjung menghadapi Yvonne Lee. Yang kemana-mana tetaplah bersama dengan kami di Women's Singles. Selamat menikmati.